Intro Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban pada Januari 2022 sudah berbagi peran dalam proses pencetakan administrasi kependudukan Pasalnya, Pemkap Tuban saat ini sudah menyediakan perangkat mesin untuk mencetak KTP KAI akta kelahiran yang dalam waktu dekat didistribusikan di seluruh kecamatan sekabupaten Tuban Hal ini menjawab saran maupun keluhan masyarakat tentang program layanan dekat masyarakat Pelayanan administrasi kependudukan yang cenderung fokus di kantor disduk Capil Tuban dan kini dapat diakses di tiap-tiap kantor kecamatan Demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut tanpa harus ke kota Maka dilauncinglah desa digital di Balai Desa Sukihan, Kecamatan Jatirogo, Rabu Lalu Kabar baik ini menegaskan bahwa komitmen Bupati untuk memberikan pelayanan terbaik perlahan dibuktikan Untuk itu, program dan layanan ini diharapkan disambut baik oleh masyarakat Tuban Bahwa tidak ada yang sulit bila mana sinergitas dan komunikasi dapat dipubuk dengan baik Bupati Lindra menambahkan dengan terobosan tersebut dapat memotong daftar antrian pemohon Karena selain mengefektifkan pelayanan, juga efisien, bisa lebih cepat dan tidak berbelit-belit Dalam rangka mempersiapkan layanan tersebut, selanjutnya dia mengatakan bahwa sudah memberikan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap operator Dikatakan pula bahwa mesin cetak KTP tersebut langsung terhubung internet dan terintegrasi database Artinya, layanan praktis dan cepat menjawab keluhan selama ini yang diharapkan masyarakat Sekaligus dalam kesempatan itu, Lindra mewanti-wanti kepada seluruh camat yang hadir agar mesin tidak hanya dijadikan pajangan Jadi begini teman-teman, dengan adanya launching desa digital ini Tujuan paling penting adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan cepat Tujuannya adalah itu, hari ini kita launching desa wisata yang ada di 328 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tuba Harapannya adalah dengan adanya desa digital ini, saya berharap semua pelayanan lebih efektif dan efisien Sementara, karena ini ada ID khusus teman-teman, jadi kalau Ducampil ini nggak bisa lebih cenderung ke desa, nggak bisa Jadi kita makanya tempatkan di tingkat kecamatan dulu Harapan saya, ini bisa meminimalisir untuk masyarakat berangkat ke Kabupaten Tuba Jadi sudah di kecamatannya masing-masing sudah bisa terlayani untuk membuat KTP, KIA, Akte Lahir, dan Akte Kematian Ini kan yang digeluhkan masyarakat selama ini Dengan adanya terobosan dari pemerintah saat ini, ini insya Allah pelayanannya lebih cepat Dan tidak menggunakan ini, cara yang berbelit-belit lah, intinya lebih efektif Pada kesempatan itu, Ducampil Tuba bekerja sama dengan Diskom Info Juga menunjukkan pelayanan melalui anjungan pelayanan Mandiri Desa atau AMPD Yang sedang dikembangkan di pemerintahan desa Bupati mencoba langsung memberikan pelayanan cepat terhadap masyarakat Dia berharap langkah ini diikuti 328 desa kelurahan di Tuba Kedepan bisa belanja mesin AMPD tersebut Kepala Dinas Ducampil Rahman Ubaid dikonfirmasi mengatakan bahwa belanja pengadaan mesin cetak KTP tersebut menjadi prioritas Pemkat Tuba Tentunya hal tersebut merupakan salah satu bentuk semangat untuk menjawab keluhan dan kebutuhan masyarakat Bulan Januari 2022 sudah bisa dipakai sehingga langsung bisa dimanfaatkan Masyarakat tidak perlu datang ke kantor Duccapil hanya cukup mengurus di kecamatan saja Sebagai mana diketahui Pemkap Tuba melalui Duccapil terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Tuba Beragam inovasi seringkali dilakukan diantaranya pelayanan melalui aplikasi WhatsApp Pelayanan terpadu melalui daring, pelayanan jasa kantor pos jemput bola di 20 kecamatan Sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik Sementara itu, Kepala Desa Sokorejo, Kecamatan Jenu, Tuba Zubas Arief Rahman Hakim mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan dilauncinya desa digital tersebut Karena program tersebut bisa menjembatani kepentingan masyarakat dengan Pemkap Tuba Terutama dalam hal pelayanan publik dalam rangka bangun desa Notokuto untuk kesejahteraan masyarakat Tuba Arief menambahkan bahwa desa Sokorejo menjadi desa pelopor dan pihaknya sudah menjalankan program tersebut Sudah satu tahun dan berjalan dengan baik Dalam kesempatan tersebut, Arief Rahman Hakim sebagai Kepala Desa Sokorejo Memborong dua sekaligus penghargaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski Yaitu penghargaan desa pengelolaan website terbaik dan desa pelopor pelayanan mandiri Ya sangat bagus sekali ya mas, ini program yang memang bisa menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat Bisa mempercepat pelayanan, terutama pelayanan publik sehingga program Mas Bupati Dalam rangka bangun desa Notokuto menjembatani masyarakat ini bisa lebih cepat terwujud Ya tentunya pelayanan administrasi, KTP, data-data kependudukan dan sebagainya bisa dilayani di desa masing-masing Alhamdulillah sudah 311 desa ya dan Sokorejo menjadi desa pelopor Kami sudah menjalankan ini selama satu tahun dan Alhamdulillah sebenarnya berjalan baik Ini kategori desa pengelolaan website terbaik dan desa pelopor pelayanan mandiri Dari Tuban, Jawa Timur, Timnetra Channel melaporkan Jawa Timur Jawa Timur, 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 Timur tremendous Jawa Timur, 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 dan Abas Bermat, không? Terima kasih.